Banjir di Kabupaten Pati hingga saat ini belum juga ada tanda terasurut, justru terus bertambah. Bahkan di sejumlah wilayah genangan air semakin meninggi. Selain menggenangi pemukiman dan areal persawahan, banjir juga menggenangi sejumlah jalan antar kecamatan dan kabupaten. Akibatnya, warga tidak bisa beraktifitas seperti biasa. Bahkan untuk makan sehari-hari, warga menggantungkan adanya bantuan yang datang. Salah satunya di desa Ngastorjo, kecamatan Jakenan, merupakan wilayah terparah terendam banjir. Untuk beraktifitas, warga menggunakan perahu atau rakit dari pelepah pisang. Tidak ada tempat tersisa dari banjir, kecuali rumahnya yang tinggi bahkan seluruh pemukiman terendam. Namun demikian, warga masih enggan mengungsi dan bahkan membuat tempat yang sekiranya tidak terjangkau air di dalam rumah. Banjir di tahun 2023 ini merupakan banjir yang lumayan besar. Warga memperkirakan jika intensitas hujan masih tinggi, maka banjir bisa berbulan-bulan baru surut. Warga Ngastorjo hanya mengeluhkan belum adanya bantuan logistik, sembako, dan opat-opatan. Sudah empat hari lebih ya. Empat hari lebih ya. Terus selama ini yang dilakukan warga apa? Bertahan atau mengungsi atau gimana? Ya, ada yang bertahan, ada yang mengungsi. Terus selama ini sudah ada bantuan mas? Belum ada. Ya ada, cuma nasi bungkus saja. Nasi bungkus saja ya. Kalau untuk misalnya sembako, kebutuhan sehari-hari sama obat-obatan? Obat-obatan ada, tadi pagi ada. Kalau sembako belum ada. Belum ada ya? Ketinggian air di jalan desa dan pemukiman terus meninggi. Ketinggian banjir mulai 70 cm hingga 1 meter lebih. Warga pun kini menjadi pengangguran karena persawahan mereka terendam banjir seperti lautan. Heri Purwaka, Cahaya TV